Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua Semoga selalu dalam keadaan salah satu lapisan bersama keluarga Kali ini saya kembali menarasikan olahraga dengan menggunakan meda samsa Latih tenangan melingkar atau memutar Konten ini saya buat atas permintaan teman-teman Agar kembali dinarasikan secara detail Mengenai latih tenangan menggunakan putaran atau lingkaran Semoga bermanfaat teman-teman video ini juga sudah pernah saya unggah Tetapi lebih detail saya akan usahakan untuk memberikan narasi atau tutorialnya Kita menuju ke samsa Nah sebelum kita mulai ke samsa atau menempatkan kaki Menuju kaki ke darah pedang samsa Itulah jarak sehingga jarak ini adalah sangat penting saat akan melakukan putaran Apakah itu dengan ramahan melangkah kaki ataupun putaran di tempat Gerakan pinggang pinggul memutar seperti sekarang ini Kita lakukan dengan cara seperti sekarang Perhatikan teman-teman pakemnya adalah gerakan di kaki yang bertumpu di tanah Karena kita gunakan melingkar adalah kaki kanan Namun kaki kiri yang satu ini berkumpul di tanah Dengan tanah panah yang saya berikan tadi tersebut adalah Untuk memfokuskan perhatian kita di saat melakukan putaran Ini dengan kecepatan yang saya lakukan full Perhatikan kaki di bawah Itu dalam posisi putarannya Terkadang dia memutar 180 derajat Terkadang juga dia harus memutar kurang lebih 90 derajat Nah gerakan di saat akan melakukan putaran Perhatikan juga gerakan lenting lutut Kaki kanan Nah sekarang ini alurnya seperti menekup Nekupan tersebut akan lebih bertenaga Ketika kita mengolah gerakan pinggang pinggul Di saat lekukan terjadi Begitu angkatan kaki kanan Menuju ke arah belakang Di setengah putaran tersebut Gerakan daripada speed pinggang pinggul tersebut Menjadi power yang lebih full Dan sekali lagi tentu pancer kaki di bawah Ini merupakan sangat menentukan Nah perhatikan ini tanda panas saya tambahkan Saat power akan menjadi full Setelah antara otot-otot paha dan Di lutut tersebut menjadi lekukannya Nah perhatikan gerakannya cukup bertenaga Dan kecepatan berputar pun akan menjadi lebih bertambah Betul-betul kita harus melakukan putaran Dengan keyakinan penuh Artinya tanpa ada suatu keragian Sebab kalau hal ini dilakukan secara ragu-ragu Otomatis nanti pada gerakan kaki di bawah Akan menjadi kepleset Ini gerakannya seulang berkali-kali Dan juga memang kita ambil dari video Dengan duplikasinya Agar lebih mudah saya memberikan narasi saat Melihat daripada gerakan kaki di bawah Nah ini sudah saya sentuhkan Sedangkan yang mengenai ke daerah samsa tersebut Ke badan samsa adalah Atumid Sementara di putaran video di belakang Akan lebih jelas kelihatan Organ tubuh ataupun kaki yang mengenai Ke daerah badan samsa Katumidnya samsa tersebut merupakan Atumid jadi tulang kering yang ada di posisi kaki Di atas tapak kaki Memutara Seperti langkah Sedikit menjinjut Ataupun menambah loncatan tersebut Adalah diperlukan di saat Power ataupun keinginan kita lebih cepat Memang dengan gerakan meloncat Akan lebih menambah variasi Di samping Enak kita membawakan Termasuk juga Power dan speed akan lebih cepat Terlontarkan Lalu dibawakan ke daerah media Dalam hal ini ke meda samsa Sekarang saya ambil gambar dari daerah Agak menyamping Agar posisi saat menerang tersebut Lebih jelas terlihat Dengan arah Daripada pancer Dan juga gerakan kaki yang akan digunakan Nah untuk melakukan Tendangan Ataupun melatih ke daerah media samsa Antara jarak Di saat kita sebelum memutar Dan sesudah memutar Ini benar-benar menjadi Perhatian juga Perhatikan Gerakan Habis melakukan tendangan Kalau terlalu keras Melingkarnya ke belakang Secara otomatis Karena tenaga masih terkandung Pada saat melakukan gerakan Memutar tersebut Terutama adalah pada Tapa kaki Dia akan Masih Tersisa power Dari gerakan Atau bantuan Pinggang pinggul Yang kita Lontarkan ke daerah belakang Kalau tidak tepat Menempatkan Kaki Setelah Melakukan putar tersebut Bisa berakibat Badan akan menjadi Sempoyongan Atau tidak Stabil Sehingga Ketahanan daripada Jangkar tersebut Akan menjadi Terseret Nah ini dia Ini adalah salah penempatan kaki Teman-teman perhatikan Kaki Kiri Yang digunakan Untuk menjadi pancer tersebut Terlalu ditempatkan Kedepan Dan juga Posisinya Di saat kaki kanan Memutar Itu Posisi bengkok Artinya tidak lurus Dengan posisi Kaki yang Akan digunakan Untuk memutar Nah hal ini ya Membuat nyeri jatuh Nah sekarang ini Posisi yang Cukup benar Artinya Posisi kaki yang Menapak ke Tanah Tersebut tidak Dijinjitkan Dan kedua Tidak terlalu maju Sehingga ini Kembali saya ulang Gerakan tadi Dengan duplikasi Videonya Terlalu memutarnya Lutup Agak turun ke bawah Sehingga gerakan Di saat Mengangkat kaki kanan Memutar Itu akan Tidak simbang Terjadilah gerakan Terpeset Ataupun Ketahanan tubuh kita Apa yang saya sampaikan Tadi di depan Karena Begitu melakukan putaran Dengan bantuan Tinggal Tinggal Dan juga Hempasan tangan Memutar Tersebut Mengandung Putaran tenaga Sehingga Gerakan Daripada Tapak kaki Yang akan Menempatkan Ke daerah Pertahanan tersebut Ini posisi yang benar Tadi Dengan cara memutar Seperti sekarang Jadi begitu memutar Tidak ada Artinya Sempoyongan Karena posisi Kaki di bawah Dengan Lurus Dan juga Tapak kaki Nah sekarang Saya perlihatkan Dari arah samping Apa yang saya pegang Tadi Merupakan tenaga Datang Yang saya maksud Datangnya dari Pinggung Memutar Saat ini Dengan menambahkan Loncar Seperti sekarang ini Gerakan akan Lebih cepat Melakukan Feeling Antara Kita berpikiran Memutar Begitulah Satu contohnya Perintah yang diberikan Oleh pikiran Pada akhirnya Organ tubuh kita Terutama pada Pinggang pinggul Ini saya tambahkan Gerakan Percepatan lagi Setri-setrip Sehingga enak Kita melihat Di saat melakukan Putaran Dengan Tendangan Dari Arah kaki kanan Ini lah tumit Yang saya sampaikan Dari Jadi perhatikan Teman-teman Ini gerak Putaran lambat Saya pakai Agar lebih jelas Tumit Yang betul-betul Mengenai Media samsak Nah begitu Menekuk Jadi perhatikan Sepatui di saat itu Adalah Dumit Kaki Kanan Yang benar-benar Tersenduh Cukup lumayan Cukup akurat Kalau kita tepat Menggunakan Gerakan memutar Seperti tadi Akan cukup akurat Mengenai sasaran Dan juga Sedikit kelihatannya Gerakannya Agak menipu Seperti itulah Jadi karena kita Posisinya awal Sebelum melakukan Langkah putaran Tersebut Berada pada Posisi beradapan Artinya Pandangan kita Ada ke depan Samsa Namun sebenarnya Yang akan Kita tujukan Melakukan Gerakan tersebut Bukan ke arah lurus Namun Sebaliknya memutar Nah kecepatan memutar Di saat posisi lurus Dan membalikkan Badan inilah Menjadi suatu Kasihkan Kalau boleh saya katakan Strategi Dalam melakukan Suatu gerakan Tenangan Ya sehingga Ada sedikit Bahasa Tipuan Terhadap Lawan Yang kita Seandainya itu Digunakan dalam Satu pertarungan Ataupun Dalam satu pola Pelatihan Dengan teknik Memutar Nah putaran yang terjadi Sebenarnya Banyak yang Saya katakan Maaf Salah Pemahaman Putaran terjadi Rubuh tersebut Merupakan 180 90 derajat Ya bukan 180 derajat Namun 90 derajat Dan perhatikan Sekarang teman-teman Jadi Posisi kaki yang menupu Di tanah Dari awalnya Adalah Berbentuk Mungkin 45 derajat Dan setelah Ada loncatan Sedikit Itu Lihat Bergerak Mengikuti Arah Daripada Gerakan Kaki kanan Yang akan Menyentuh Kedera Media Ataupun Bodi Badan Samsa Tersebut Penggunaan Media Samsa Yang berayun Melakukan Putaran Seperti sekarang Ini Benar Juga Cukup Menjadi Suatu Perhatian Atau Fokus Tidak Boleh Dihabikan Karena Kalau Samsanya Lebih Dulan Berayun Namun Kaki kita Lambat Mendatangkan Ke Daerah Atau Mendekatkan Ke Badan Samsa Hal tersebut Tentu Tidak Akan Menyentuh Sesuai Dengan Harapan Kita Nah Sekarang Ini Tadi Kelihatannya Benar Benar Tepat Sekali Sasaran Yang Ditujukan Ini Tumit Kaki Dapat Diperhatikan Posisi Samsa Yang Tadinya Lurus Sekarang Karena Tendangan Pakai Tumit Kaki Kanan Itu Sedikit Akan Kelihatan Agak Masuk Kedalam Ini Seulang Memang Gerakannya Beberapa Kali Dan Ditambahkan Kecepatan Satu Strip Saja Agar Lebih Bagus Kita Melihatnya Gerakan Begitu Kita Memutar Langsung Ditambahkan Loncatan Menjadi Suatu Kasikan Bagi Teman-teman Yang Sudah Mendapatkan Pak Kem Ataupun Teorinya Bisa Meloncat Memutar Serta Mengembalikan Kembali Setelah Kaki Menyentuh Ke Darah Badan Samsa Nah Semoga Semoga Teman-teman Dapat Memperhatikan Dan Memfokuskan Apa yang Saya narasikan Dari awal Sampai Kedetik 11 Menit 30 Detik Sekarang Ini Gerakannya Simpel Sebenarnya Namun Yang Sangat Perlu Perhatikan Kaki Di bawah Di saat Memutar Kedua Gerakan Pinggang Pinggul Dan Hal ini Sudah Detail Sekali Saya Usahakan Untuk Membawakan Narasinya Biasanya Yang Banyak Juga Dilakukan Pemahaman Atau Salah Adalah Hanya Berpikir Pada Gerakan Kaki Kecepatan Kaki Padahal Power Yang Betul-betul Memberikan Dorongan Penuh Kepada Gerakan Kaki Kanan Menuju Ke Badan Samsa Tersebut Bersumber Pusatnya Dari Gerakan Pinggang Pinggul Sehingga Pernah Saya Sampaikan Pada Pide-pide Sebelumnya Kecepatan Pide-sebut Tergantung Dari Perintah Pikiran Dan Yang Memerintahkan Gerakan Pinggang Pinggul Menuju Ke Derah Sasaran Maka Pelatihan Cenam Untuk Plemasan Atau Mengelastisitas Dan Otot Antara Pinggang Pinggul Paha Kaki Itu Benar-benar Mesti Harus Diperhatikan Nah Tadi Kembali Video Saya Ambil Dari Awal Sehingga Pola Atau Pemutaran Videonya Sepertinya Kembali Ke Start Awal Tadi Saya Coba Review Saja Apa Yang Saya Sampaikan Di Depan Tadi Disat Akan Berhadapan Dengan Samsa Kita Harus Satu Jarak Karena Posisi Memutar Dengan Gerakan Bantuan Pinggang Pinggul Menuju Ke Badan Samsa Ini Akan Menjadi Sangat Fokus Kita Perhatikan Di Putaran Kaki Yang Di Bawah Dan Akhirnya Bertahan Tentu Apa Yang Saya Sampaikan Dari Gerakan Pinggang Pinggul Ini Sangat Akan Memberikan Dorongan Denaga Ke Daerah Badan Samsa Nah Kalau Kita Perhatikan Dan Ada Sempo Yong Itu Akan Asik Sekali Namun Kalau Kecepatannya Terlalu Tinggi Tanpa Menempatkan Kaki Di Bawah Benar Hal ini Akan Membuat Tubuh Kita Tidak Simbang Atau Akan Menghasilkan Endingnya Sempo Boyongan Kesalahan Kesalahan Saya Menempatkan Kaki Kiri Terlalu Kedepan Dan Pada Akhirnya Melakukan Putaran Kaki Kanan Apalagi Dengan Bantuan Gerakan Pinggang Pinggul Yang Cukup Memberikan Dorongan Tenaga Lajunya Kaki Kanan Ke Daerah Meda Samsa Kalau Pertahanan Tumit Di Bawah Tidak Tepat Apalagi Karena Ada Sedikit Gingit Dan Yang Membuat Pertahanan Tidak Menjadi Stabil Akhirnya Endingnya Sempo Yongan Dan Yang Penting Juga Saya Lupa Sampaikan Untuk Melakukan Putaran Seperti Pelatihan Memutar Yang Maksimal Sebaiknya Dilakukan Tiga Kali Putaran Kalau Lebih Dari Itu Saya Pikir Keseimbangan Kita Akan Menjadi Tidak Stabil Atau Sempo Yongan Paling Bagus Dilakukan Dua Kali Putaran Dan Akhirnya Berhenti Sejenak Dan Setelah Itu Setelah Situasi Dan Kondisi Keadaan Menjadi Normal Baru Kita Melakukan Pelatihan Dengan Memutar Kembali Nah Sekian Teman Teman Semoga Berbara Sampai Berjumpa Pada Pilih Selanjutnya Salam Rahayu